Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Eddy, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini, saya akan menjelaskan tentang popular fragmentasi senyawa kimia di spektrometri masa untuk semua fragmentasi senyawa nitro part yang ke-14. Untuk teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya dari part pertama sampai ke-13, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin menonton video tentang spektrofotometri masa mulai dari dasar-dasarnya hingga contoh-contohnya yang banyak sekali teman-teman, teman-teman bisa nonton dengan mengklik playlistnya judulnya yaitu spektrofotometri masa atau mesh spektro. Fragmentasi-fragmentasi nitro Pertama, kation molekul hampir tidak pernah diamati kecuali aromati nitro. Ikuti aturan nitrogen atau denitrogen rule untuk mengetahui adanya nitrogen. Untuk pembahasan denitrogen rule, teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas atau klik videonya di deskripsi video. 2 pembelian alfa kehilangan alkil untuk menghasilkan kation nitrogen dioksida yang masa per elektron itu adalah 30. 3 fragmentasi kehilangan alkoksi untuk menghasilkan kation nitrogen monoksida yang masa per elektronnya itu adalah 46. 4 pembentukan nitril 5 fragmentasi kata sigma-sigma cc alkil 6 macam-macam fragmentasi lanjutan karena adanya hidrogen gamma. Jadi disini terdapat macam-macam ya teman-teman setelah fragmentasi pembelahan hidrogen gamma. Pertama itu ada penetron ulang McLevarty, kedua ada kehilangan hidrogen gamma lalu nanti kehilangan hidroksil. 3 pembentukan nitril 4 pembentukan nitrogen monoksida Peak ion molekul nitroalifatik vs nitroaromatik Jadi disini teman-teman terdapat 2 spektrum senyawa nitro Dimana yang kiri itu adalah spektra masa dari nitroalifatik Kalau kita lihat peak ion molekulnya itu yang nilainya 89 adalah absent atau tidak ada atau tidak hadir Lalu kita lihat spektra masa dari nitroaromatik yang nilainya itu 123 masanya Peaknya itu panjang sekali teman-teman Ebudensnya atau kelimpahannya itu sekitar 60% Jadi bisa terlihat perbedaannya bahwa peak ion nitroalifatik itu kecil hingga tidak terlihat Sedangkan nitro yang aromatik terlihat peaknya dan panjang sekali teman-teman Sebelum membahas pola fragmentasi nitroalifatik lebih jauh lagi teman-teman Saya akan jelaskan dulu kenapa muatan di nitroalifatiknya ini yang nitrogennya positif dan yang oksigennya ini negatif Faktor ini dipengaruhi karena pembentukan dari struktur lewis Karena struktur lewis ini nanti akan bisa dihitung muatan formalnya teman-teman Ini adalah struktur lewisnya kalau kita mengikuti aturan oktet Kita bisa lihat bahwa yang kiri ini yang dalam bentuk ikatan Sedangkan yang bagian kanannya ini lebih jelas lagi teman-teman Dimana kalau kita lihat disini nitrogen Nitrogen itu kan elektron valensinya ada 5 Jadi dia membentuk ikatan seperti ini Nitrogen berikatan dengan karbon ini 1 elektron Lalu memberikan 2 elektron membentuk ikatan tangkap 2 dengan oksigen Untuk yang oksigen ini yang di atas dia memberikan 2 elektronnya Lalu kita telah ah lagi teman-teman bahwa nitrogennya ini sudah mengikuti aturan oktet Kita hitung jumlah elektronnya itu 1, 2 di sekitar karbon dengan nitrogen 3, 4 nitrogen dengan oksigen yang di atas 5, 6, 7, 8 dengan oksigen yang berikatan tangkap 2 dengan nitrogen Jadi totalnya sudah 8 atau sesuai dengan aturan oktet Yang karbonnya 1, 2 dengan karbon di sebelahnya Lalu dengan nitrogen 3, 4 dengan hidrogen kan 2 Berarti dia 4 elektronnya jumlahnya karena 2 ikatan jadi 8 totalnya karbonnya ini juga sesuai dengan aturan oktet Lalu kita lihat oksigen yang di atas 2 elektron berikatan dengan nitrogen Lalu ditambahkan jumlah pasangan elektron bebasnya itu 6 Jadi totalnya itu 8 elektron dan sudah memenuhi aturan oktet Lalu kita lihat oksigen yang di kanannya ini ikatan tangkap 2 4 elektron jumlahnya yang oksigen berikatan tangkap 2 dengan nitrogen Lalu ditambah 2 pasangan elektron bebas yang jumlahnya itu 4 elektron Jadinya 8, jadi oksigennya ini juga sesuai dengan aturan oktet Jadi struktur senyawa nitroalifatiknya ini yang nitropropana sudah memenuhi aturan oktet Setelah kita menentukan strukturnya sesuai dengan aturan oktet Kita tentukan muatan formalnya teman-teman Dimana cara menghitung muatan formal itu adalah Jumlah elektron valensi pada atom dikurang jumlah ikatan ditambah elektron bebas Jadi misalnya kita hitung dulu muatan formal nitrogennya Nitrogen kan mempunyai 5 elektron valensi Dikurang dan kurung Ikatan nitrogen itu ada 4 1 dengan oksigen, 2 dengan karbon, 3, 4 dengan oksigen yang ikatan rangkap 2 Jadi 4 ikatan dan tidak ada elektron bebas lagi Jadinya 0 Kalau kita hitung hasilnya adalah 1 atau plus 1 Sehingga nanti kita simulkan plus Karena muatannya plus 1 Lalu kita hitung muatan formal dari oksigen yang ikatan tunggal ini teman-teman Dimana elektron valensi dari oksigen adalah 6 Dikurang dan kurung ikatannya cuma 1 Dengan nitrogen ditambah elektron bebasnya ada 6 Hasilnya adalah minus 1 atau muatannya minus Kita simbolkan disini Lalu kita lihat yang oksigen yang ikatan rangkap 2 Dimana oksigen memiliki elektron valensinya 6 Lalu dikurang Ikatannya itu 2 dengan nitrogen Ditambah pasangan elektron bebasnya ada 2 Atau jumlah elektron bebasnya ada 4 Jadi ditambah 4 Hasilnya itu adalah 0 Jadi tidak ditulis muatannya Entah itu positif atau negatif Kalau kita misalnya hitung juga karbon Disini ada 3 karbon Kita pilih salah satu Karbon itu muatan formalnya 4 elektron valensi dikurang 4 ikatan ditambah 0 Tidak ada elektron bebasnya lagi Hasilnya sama dengan 0 Setelah itu kita bisa hitung muatan formal dari senyawa ini teman-teman Dan hasilnya itu adalah plus 1 dikurang 1 Lalu nanti dikurang 0 Dikurang 0 dari karbon Hasilnya itu 0 Jadi struktur senyawa ini sudah sesuai teman-teman Jadi itulah alasannya kenapa untuk senyawa nitro Atau NO2 Nitrogennya itu dikasih muatan positif Dan oksigennya yang ikatan tunggal sama nitrogen Itu dikasih tanda min Disini terdapat senyawa nitro Alifatik yang sudah terionisasi Dimana terjadi pembelahan antara alkil dengan nitrogennya Sehingga nanti menghasilkan alkilnya menjadi radikal Dan menghasilkan fragment kation nitrogen dioksida Yang masa per elektronnya itu adalah 46 Setelah itu terjadi fragmentasi kehilangan alkoksi Atau RO Dimana disini terjadi pembelahan heterolysis Yang nantinya membuat alkilnya berikatan dengan oksigen Lalu ikatan alkil dengan nitrogennya ini terputus Sehingga nanti menghasilkan fragment seperti ini teman-teman Lalu terjadi pembelahan lagi disini Dan nantinya menghasilkan alkoksi menjadi radikal Plus fragment nitrogen monoksida Yang terbaca di spektrometri masa Sebesar 30 masa per elektronnya Fragmentasi ikatan sigma-sigma cc alkil Senyawa nitro butananya ini Dapat mengalami fragmentasi di alkil-alkinya teman-teman Namanya itu pembelahan di alfanya Antara carbon dengan nitrogen Apabila terputus Maka menghasilkan 4H9 plus atau butil Yang nilai masanya itu 57 masa per elektronnya Lalu senyawa nitro butananya ini Bisa mengalami fragmentasi dimana nantinya menghasilkan C3H5 plus atau alkenanya teman-teman Yang masanya itu sebesar 41 masa per elektronnya Lalu nitro butananya ini bisa menghasilkan fragment etilnya Sebesar 29 masa per elektronnya Disini terdapat spektrum masa dari nitro alifatik Ini adalah senyawa nitro hexana Dimana kalau misalnya terjadi pembelahan alpha Berarti ya kehilangan nitrogen dioksida atau NO2 Maka menghasilkan fragment hexil teman-teman Sebesar 85 masa per elektronnya Lalu misalnya mengalami pemutusan lanjutan di hexilnya Nanti menghasilkan pentil Yang nilai masanya itu sebesar 71 masa per elektronnya Lalu mengalami pembelahan alkilnya lagi Sehingga menghasilkan butil Yang nilai masanya itu sebesar 57 masa per elektronnya Lalu butil ini bisa mengalami pembelahan lanjutan Dimana putus lagi alkilnya sehingga menghasilkan profil Yang nilai masanya itu sebesar 43 masa per elektronnya Lalu terjadi pemutusan lagi Sehingga menghasilkan fragment etil Yang nilai masanya itu sebesar 29 masa per elektronnya Dari sini kita bisa lihat bahwa fragment profil menghasilkan base peak atau peak paling terpanjang teman-teman Yang masanya itu sebesar 43 masa per elektronnya Jadi untuk base peak dari nitrohexananya ini adalah pemutusan di CC alkylnya Dan menghasilkan fragment-fragment karbokation profil teman-teman Fragmentasi ikatan sigma-sigma CC alkyl membentuk alkena Puncak utama dalam spektrum 1 nitro propana sesuai dengan ion hidrokarbon yang dibentuk oleh pembelan alfa Reaksi pembelan alfa menghasilkan ion pada masa per elektron 43 Ion di masa per elektron 43 dapat terurai lebih lanjut dengan hilangnya hidrogen untuk menghasilkan kation alilik pada masa per elektron 41 Jadi senyawa nitro propana tadi apabila terjadi pembelan alfa nanti menghasilkan profil ini teman-teman yang nilai masanya itu 43 Lalu dia bisa mengalami pembelan lanjutan di mana kehilangan hidrogen di CH3 dan CH2 Sehingga nanti menghasilkan ikatan tangkap 2 karena pembelannya itu adalah homolisis Jadi homolisis antara karbon dengan hidrogennya mendapatkan satu elektron masing-masing di CH3 dan CH2 Lalu nanti bergabung satu elektron di CH3 dan satu elektron di CH2 sehingga menghasilkan satu ikatan baru atau ikatan tangkap 2 Yang nilai masanya itu adalah 41 masa per elektronnya plus hidrogen Pembentukan nitril atau RC tangkap 3N Senyawa nitro awalnya kehilangan satu oksigen lalu dilanjutkan dengan kehilangan molekul air atau H2O sehingga membentuk nitril Di sini terdapat senyawa nitroethana di mana pertamanya itu kehilangan oksigen yang ikatan tunggal Kita tahu sebelumnya bahwa nitrogen di oksigennya itu ikatan tangkapnya itu bisa beresonansi Bisa ikatan tangkapnya di oksigen ini atau di oksigennya ini Tetapi penulisannya ada salah satu yang ikatan tunggal oksigennya teman-teman Biar sesuai dengan teori oktet 8 elektron mengikat di nitrogen Jadi hilang oksigennya lalu nanti menghasilkan RNO Lalu pembelahan lanjutannya di mana nanti kehilangan molekul air atau H2O Sehingga nanti menghasilkan nitril atau RC tangkap 3N Jadi awalnya ini nitroethana sebesar 75 masa per elektronnya Peaknya itu sekitar 2% kecil Lalu terdapat kehilangan oksigen 1 Sehingga menghasilkan fragment 59 Peaknya itu sebesar 5% Lalu kehilangan molekul air menghasilkan fragment nitril Fragmentnya itu sebesar 41 masa per elektronnya Dan peaknya itu sekitar 50% Berarti lumayan tinggi teman-teman Puncaknya Macem-macem fragmentasi lanjutan karena adanya hidrogen gamma Ini adalah macam-macem fragmentasi setelah perlepasan hidrogen gamma Di sini rangkaian dari fragmentasinya Pertama kita bahas yang dari hidrogen gamanya ini hilang Lalu ke penentuan ulang McLevorty Abstraksi hidrogen gamma diikuti dengan hilangnya etilena Mengarah ke ion yang intensitasnya rendah Yang memiliki struktur aci nitrometan Pada masa per elektronnya itu 61 Peaknya itu sekitar 1% Jadi kita lihat di sini Senyawa nitropropana terjadi pembelahan hidrogen gamma Setelah hidrogen gamma ini hilang Karena pembelahnya homolisis ya Sehingga nanti oksigen yang ikatan tunggalnya ini menjadi hidroksil Lalu ini mendapatkan 1 elektron Lalu terjadi penentuan ulang McLevorty Fragmentasinya ini mirip seperti penentuan ulang McLevorty Seperti senyawa yang lain Dimana nanti menghasilkan alkena Lalu ikatan di sini putus secara homolisis Sehingga mendapatkan 1 elektron Dan menghasilkan fragment sebesar 61 masa per elektronnya Lalu kita balik lagi dari yang pertama itu kehilangan hidrogen gamma Di sini terjadi kehilangan hidroksil atau OH Sehingga nanti fragmentnya seperti ini teman-teman Menghasilkan RNO Yang fragmentnya itu sebesar 72 masa per elektronnya Lalu fragmentnya ini yang 72 selanjutnya dapat terurai dengan hilangnya air atau H2O Atau nitrogen monoksida atau NO Kita bisa lihat di sini nanti menghasilkan nitril karena kehilangan H2O Lalu bisa juga yang terbaca nitrogen monoksida atau NO Sehingga nantinya terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 30 Dan alkylnya yang hilang teman-teman Untuk penjelasan rangkaian yang lebih lengkap nanti akan dibahas teman-teman di contoh soalnya Di sini terdapat senyawa nitropropan Dimana sini saya sudah kotak yang merah-merah Untuk kita cari nanti teman-teman bagaimana fragment-fragment yang terbentuk Teman-teman bisa catat atau screenshot spektrum masa ini Senyawa nitropropana apabila ditembakkan elektron di spektrum fotometri masa Kemungkinan elektron yang hilang itu adalah elektron di atom oksigen yang ikatan tangkap dua ini teman-teman Karena mudah terionisasi sehingga hasilnya seperti ini teman-teman Dimana karena 1 elektron yang hilang sehingga oksigennya ini menjadi positif Plus 2 elektron 1 elektron terlepas ditambah 1 elektron di spektrum fotometri masa Senyawa ion nitropropana ini terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 89 masa per elektronnya Senyawa nitropropana tadi kita lihat di spektrum masanya terdapat fragment Yang nilai masa per elektronnya itu adalah 46 Berarti kemungkinan kalau kita hitung yang jadi positif itu atau terbaca adalah yang di bagian kanan ini teman-teman Caranya itu adalah dengan cara homolisis di alfanya Sehingga nanti profilnya ini menjadi radikal Lalu NO2nya ini terbaca di spektrum fotometri masa yang hasilnya itu sebesar 46 masa per elektronnya Lalu kita lihat tadi di spektrum masanya terdapat nilai masa per elektronnya itu adalah 30 Berarti yang terbacanya itu adalah NO atau nitrogen monoksidanya Caranya itu sudah saya bahas sebelumnya Bagaimana prosesnya itu adalah Pertamanya ini terjadi pembelan homolisis antara karbon dengan nitrogen Lalu nitrogen dengan ikatan tunggal dengan oksigen Sehingga hasil pembelan homolisis antara karbon dengan nitrogen lalu oksigen dengan nitrogen Membentuk ikatan antara oksigen dengan karbon lalu oksigen dengan nitrogen Hasilnya seperti ini Tadi nitrogen mendapatkan 2 elektron dari pembelan homolisis antara karbon dengan oksigen Pembelan alfa lanjutan dimana terjadi pembelan homolisis antara oksigen dengan nitrogennya Sehingga oksigennya ini mendapatkan 1 elektron sehingga menjadi radikal Lalu 1 elektron di nitrogen Dan terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 30 masa per elektronnya Lalu kita lihat tadi ada pik dengan masa per elektronnya itu adalah 43 Jadi kemungkinan terbacanya itu adalah profilnya Cara profilnya ini terbaca yaitu dengan cara heterolisis Sehingga 2 elektron diberikan semuanya ke nitrogen Agar nanti profilnya menjadi terbaca Karena 2 elektron diberikan ke nitrogen Sehingga nanti nitrogennya yang NO2nya ini 1 elektron untuk menetralkan oksigen Dan 1 elektron ada di nitrogen Sehingga menjadi bentuknya radikal Lalu profilnya ini menjadi positif Dan terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 43 masa per elektronnya Lalu kita lihat ada puncak dengan masa per elektronnya itu adalah 29 Berarti kemungkinan 29 itu adalah fragment dari etil Kalau kita hitungkan CH3 itu kan 15 ditambah CH2 14 hasilnya itu adalah 29 Berarti ini ada pembelan lanjutan dari profil yang tadi kita dapatkan sebelumnya teman-teman Dimana terjadi pembelan heterolisis Jadi 2 elektron diberikan ke karbon yang ini teman-teman yang motonya positif Sehingga yang karbon di tengah ini atau etilnya menjadi positif Dan CH2 yang tadi yang diberikan 2 elektron menjadi radikal Etilnya yang positif ini terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 29 masa per elektronnya Lalu bisa jadi profilnya itu terjadi pembentukan alkena Dimana bisa kehilangan hidrogen Pertamanya itu CH3nya tadi terjadi pembelan homolisis Antara karbon dengan hidrogennya Lalu yang karbon di nomor 2nya ini terjadi homolisis dengan hidrogennya juga teman-teman Sehingga 2 hidrogen lepas dari CH3 lalu yang CH2 Sehingga menghasilkan hidrogen Lalu karena pembelannya homolisis Karbon ini mendapatkan 1 elektron Lalu karbon yang di tengah ini juga mendapatkan 1 elektron Sehingga membentuk 1 ikatan baru Menjadi sebuah alkena yang masa per elektronnya itu adalah 41 Lalu terjadi pembelahan lanjutan di etilnya ini teman-teman Dimana terjadi pembelahan heterolysis Jadinya 2 elektron dari CH3 diberikan ke CH2 yang positifnya ini Sehingga karena CH2nya mendapatkan 2 elektron CH2nya ini menjadi radikal Dan CH3nya ini menjadi karbokation Dan terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 15 masa per elektronnya Karena nitropropananya ini terdapat 3 karbon Sehingga terjadi pembelahan hidrogen gamma Kalau kita nomorin Yunani disini alpha, beta, gamma Hidrogen gamma terjadi pembelahan lalu berikatan dengan oksigen Lalu karbonnya ini mendapatkan 1 elektron Fragmen ini akan mengalami pembelahan lanjutan macam-macam Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman Seperti ini setelah pembelahan hidrogen gamma Maka terjadi penataan ulang McLeverty Dimana di CH3nya ini terjadi homolisis dengan CH3nya Sehingga nantinya CH3nya ini mendapatkan 1 elektron Sehingga nantinya membentuk alkena Lalu CH3nya mendapatkan 1 elektron Dan fragment ini terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 61 masa per elektronnya Lalu bisa juga setelah pembelahan hidrogen gamma Bisa kehilangan hidroksil Jadinya terjadi pembelahan heterolysis Dimana 2 elektron di oksigennya ini yang hidroksil Diberikan 2 elektronnya ke nitrogen Sehingga hidroksilnya ini menjadi radikal Dan nitrogen menjadi mendapatkan 2 elektron Dan fragment ini terbaca di spektrum fotometri masa sebesar 72 masa per elektronnya Lalu fragment yang 72 ini bisa terjadi pembelahan lanjutan Dimana terjadi kehilangan air atau H2O Kita bisa lihat prosesnya Dimana pertama kita lihat dulu yang hidrogen di CH3nya ini Terjadi pembelahan heterolysis dua-duanya Jadi nantinya oksigennya mendapatkan 2 hidrogen Sehingga menghasilkan H2O Lalu kita lihat yang nitrogen berikatan rangkap 2 dengan oksigen Disini yang ikatan yang di atas terjadi pembelahan heterolysis Sehingga nantinya membentuk 1 ikatan baru di atasnya Lalu kita lihat yang ikatan rangkap yang di bawahnya Terjadi pembelahan homolysis Jadi kita bayangkan nitrogennya ini mendapatkan 1 elektron Oksigen ini mendapatkan 1 elektron Lalu karena karbonnya ini sudah jadi heterolysis Jadinya muatannya positif Dan nitrogennya mendapatkan 1 elektron Atau kita bisa lihat disini Kalau misalnya pembelahannya seperti ini Artinya ikatan rangkap 3nya terionisasi Kalau teman-teman ingin tuliskan fragmentnya itu Ikatan rangkap 3 atau nitril Teman-teman bisa tulis Nanti oksigennya ini jangan sampai ada muatan positifnya Jadi anggap aja ini tidak ada muatan positif Di oksigen yang ikatan rangkap 2 Lalu yang pembelahan homolysisnya ini jadi pembelahan heterolysis Jadi satu ikatannya berpindah ke karbon dengan nitrogen Sehingga nanti menghasilkan C rangkap 3N Lalu teman-teman tulis nanti ada positif dan 1 elektron Bisa juga menuliskan fragmentnya seperti itu teman-teman Fragment ini terbaca di spektro fotometri masa sebesar 54 masa per elektronnya Ini adalah fragmentasi kemungkinan yang lain Setelah tadi kehilangan hidroksil Maka bisa juga kehilangan di alkilnya ini teman-teman Antara karbon dengan nitrogen terjadi pembelahan homolysis Sehingga nanti menghasilkan NO atau nitrogen monoksida Dimana kita lihat bahwa karbonnya ini mendapatkan 1 elektron Dan nitrogennya ini mendapatkan 1 elektron Karbonnya ini menjadi radikal Lalu nitrogen monoksidanya terbaca di spektro fotometri masa Sebesar 30 masa per elektronnya Sekian video dari saya tentang pola fragmentasi senyawa kimia di spektro metri masa Untuk semua fragmentasi senyawa nitro part yang ke-14 Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seperti video ini Teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar Dan untuk teman-teman yang ingin referensi materi videonya Teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi video Apabila video ini bermanfaat Teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini Sekian dari saya Saya ucapkan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!